Loncar ke TKP, siap, 86. Di daerah kami ada beberapa titik kepadatan arus lintas seperti di jalan Kehajat Mustafa. Di situ banyak kendaraan yang parkir sembarangan, terutama parkir yang di sebelah kanan. Kami membentuk satu tim patroli 4-1 dengan menggunakan sepeda. Dan kami menggunakan patroli mobil ini. Untuk pelanggaran yang pertama, kami mendapatkan kendaraan yang parkir di sembarangan tempat. Di situ sedang ada beca-beca juga. Bapak, Ibu, iya kagungan sahak. Mana we terang, iya kagungan sahak. Paslami, parkir nanti dia. Oh, terang. Terang, oke. Setelah saya tanya ke beberapa masyarakat yang ada di sekitar situ, tidak ada yang mengaku bahwa itu pemilik kendaraannya. Liren di Sebra Cross, terus parkirnya juga melanggar. Saya yakin, iya, saya nunggu dia, saya. Kedah kumakan, iya. Saya pelat nomoran, iya mah kedah diangkut. Kedah kumakan, iya. Kalau tak lagi, kita telah melacak. Kakungan Bapak, iya. Kenapa, aku, abis ditaruh setengah. Jadi, nuju sibuk, nunggu. Nuju sibuk dimana? Tepat, iya nunggu. Milih barang. Tengah kuping, abis. Gue, 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 rauwakan. Iya kagungan sahak. Iya, kagungan sahak. Bapak, Kak Kuping. Bukan, Nes, Kak Kuping. Nah, mas, Kak Kuping. Ya, nuju sibuk. Baik. Nunggu surat-suratnya, Pak. Tapi kamu sudah memperlihatkan nomor... Eh, si A.A. tadi A.A. didinya habis-habisnya. Nah, aku mau tiga kuping. Sion. Kita ngingin. Sion. Wal dinana ngomor. Pamin kanu jalur ini, bici lah. Sim, ne. Sim, namanya tayangan, mobil. Pamin STN kanu? STN kanamang. Daya oge? Iya, iya. Di bumi. Oh, KTP ya, namanya. Terima kasih telah menonton. Ini sekarang dikasih peringatan tilang. Ini peringatan keras termasuknya ya. Kami juga tidak hanya melakukan peningkatan, kami memberikan himbauan tentang kamsel tim cara lantas juga. Bagaimana cara berlaku kendaraan yang baik, kita menyentuh langsung kepada masyarakat. Supirnya mana ini? Iya Bapak, selamat siang. Iya mohon maaf ya Pak ya, parkir Bapak salah. Saya tuh lagi pindahin ini ke ban, turunin ban. Mungkin kan ada pegawai ya Pak ya, Pak. Tapi kan kalau misalnya di seberang jalan kan kita pakai ini. Ini juga ada letter S ya. Nah disini agak ngotot nih pemilik kendaraan itu. Ada jam-jam tertentu ya Pak ya. Pada siang seperti ini kan rawan macet ya Pak ya. Lain kali, misalkan nuruninnya bisa malam hari. Berarti menghalangi bisnis dong. Bukan menghalangi bisnis Pak. Kita tidak menghalangi bisnis. Tapi kalau peraturan itu berlaku 24 jam gak? Letter S? Berlaku Pak? Nah kalau ini, kalau ibu tiap malam minggu lihat di sini jam 12 tuh, semua tuh. Kita tiap malam minggu Pak Trolli Pak. Trolli tapi gak ada yang diriakan. Mungkin Bapak tidak tahu, tidak ada yang ditilang ya Pak. Tapi pada setiap malam minggu kita menilang banyak pelanggaran. Bapak bisa cek di pores kami berapa puluh motor yang kami langgaran. Pak ya, mohon maaf. Iya, iya. Iya, baik Bapak. Terima kasih masukannya Pak ya. Ini karena dibelokan juga Pak, menghambat ya. Ya, makasih Pak. Walaupun dengan nada kelihatan kesal, akhirnya dari pemilik kendaraan itu memindahkan kendaraannya. Kami juga mendapati pengendaraan motor melanggar foreboden. Mau kemana? Mau kemana? Mau kemana wangan, Bu. Mana wangan, Ciamis. Oh, padahal kalau Ciamis kan enaknya lurus. Enggak, tadinya kan bisa lewat alun-alun. Katanya kan kita lihat alun-alun. Lihat surat-suratnya. Karena pelanggarannya tata kita silang saja. Nah, jangan dong. Kasian atuk bukan, itu kan bukan orang yang asli. Tapi kan warga negara Indonesia yang baik. Di situlah kami berusaha untuk menegakkan hukum. Keluahan nih, gimana nih? Damai, damainya dengan ditilang. Ibu mohon maaf ya. Tidak bisa damai. Kalau kecelakaan apa bisa damai? Kita tilang. Kadang-kadang di situ kami juga sebagai naluri perempuan ada rasa kasian. Tetapi dalam satu sisi kami juga harus menegakkan hukum. Kami melaksanakan patroli berkeliling sewilayah Petetasik Malaya. Dan akhirnya kami finish di pos Adipura. Tetapi pada saat kami sedang melaksanakan istirahat, datang mobil angkot. Yang tiga, memberikan pelayanan mengantar yang sakit ke rumah. Pas di mana itu? Pas lagi jahit. Enggak biasa, kan naik di Cihideng Balong, mbak. Terus udah gitu, pas di GEO, pas AA itu naik, tiba-tiba si KT ini teh. Enggak geram gitu. Terus tiba-tiba ininya digigit-gigit gitu. Terus kaya lama dari situ langsung pingsan, kejang-kejang ininya gini teh. Pak Song, kadang ada apa-apa. Cuman CTP, koditas yang lain. Ini diperiksa dulu aja, diperiksa dulu aja. Barusan pingsan. Pak, pun tanpa, iya pak. Kala, Pak. Kami juga berusaha menghubungi pihak keluarga. Kebetulan, kalau handphonenya kita coba hubungi keluarganya. Karena ditanya masih belum unik. Nah, Luri sebagai seorang polwan, ataupun polki, ataupun siapapun juga. Kalau melihat orang yang sakit, kita timbul rasa ingin menolong. Siapapun itu, apalagi kami sebagai anggota Polri, sebagai pelayan masyarakat, kami akan memberikan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat. Dan kami pun melakukan pengecekan terhadap keributan itu. Ketika kami sedang melakukan pengecekan, kami melihat ada dua orang sepertinya sedang berkelahi. Namun ketika kami tolong, ternyata dia berbau alkohol. Lu mabuk, lu mabuk. Ambil, ambil, ambil. Ambil, ambil. Ini kalau nggak kayak gini, nggak nabrak orang. Ambil, ambil. Bo, Bo, Bo. Bo, Bo. Bo, Bo, Bo. Bo, Bo. Eh, eh. Lalu, Bu. Apa siapa tadi ributnya? Hah? Hah? Sudah? Sudah, sudah. Sudah, sudah. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya, ya, Bu. Motor, motor, motor. Terima kasih. Terima kasih.